Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Aku akan terus berlari menuju impianku menjadi juara piala dunia Aku harus berhasil Ayo Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hari ini ada seorang pemuda yang menarik Yang bernomor punggung 10 itu Iya, dia bernama Tsubasa Mendes, kau kenal dengan dia? Iya, hari ini aku datang untuk melihat pertandingan pertamanya di Spanyol Nah, Tsubasa dari Kataludia telah memasukkan 2 gol Kini dia maju menggiring bola Oh, kita lihat saudara-saudara Tsubasa masih maju menggiring bola ke depan Iya, apakah dia mampu pembobol kawan lawan lagi? Iya Benar-benar keseimbangan tubuh yang luar biasa dari Tsubasa Padangan kejar dari pemain belakang lawan sama sekali tidak berarti baginya Dengan nihai, Tsubasa memberikan operan kepada Santos Operan yang bagus Tsubasa Iya, kita lihat takis padang dan gol Kataludiabe telah mendapatkan gol yang ketikanya Bagus sekali Upan yang bagus Tsubasa, ayo Saudara-saudara 3-0 Selisih angka semakin besar Ya, kita lihat pemain Lamanka melakukan pelanggaran Sia Saudara-saudara, Kataludiabe yang sejak awal pertandingan tadi telah berada di atas angin Kini mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas Yang akan menendang adalah Tsubasa Pertandingan pembuka di Liga Peringkat 2 Kalau ini merupakan titik startku di sepak bola Eropa Maka akan kukerahkan seluruh kemampuanku di sini Kemudian, aku pasti akan naik ke tim utama Goal! Kontrol bola yang luar biasa Pada menit yang ke-28 babak pertama Tsubasa berhasil mencetak hat-trick Oh, Tsubasa benar hebat Ayo, masukkan terus banyak mungkin Tsubasa Maju, kita cekak bola sebanyak-banyaknya Ayo, ayo Tidak tanya, kapten kita punya cekat yang sama Bagus, masukkan bolanya Bagaimana, kau lihat kan, Lamanka? Laluan Dengan komando dari Tsubasa, tim Kataru Diabe memperlihatkan sepak terjang Itu seperti geng Stadion Mini Seakan-akan, masa itu kembali lagi Geng Stadion Mini Ia benar, seperti pin yang waktu itu ya Iya, dulu Kataloni A.B. mendapat julukan seperti itu Geng Stadion Mini Geng Stadion Mini Akhirnya naik ke tim utama Dan memperlihatkan prestasi yang menajubkan Sungguh luar biasa Apa Tsubasa akan begitu juga? Aku rasa begitu Aku juga sepeda apa Hei, Kak Kau kenapa? Wakabayashi Sebaiknya kita istirahat sebentar ya Hehehe Sisi terlalu cepat untuk mengeluh Tapi kita sudah berlatih selama beberapa jam sejak pagi tadi Dasar kau ini Aku sudah tidak kuat lagi Baiklah, kalau begitu Kita istirahat, tapi 10 menit saja Pada saat ini Pertandingan mabok pertama Tsubasa sudah hampir selesai Jadi besok adalah pertandingan pembukaanmu ya? Iya Biarpun debutku di Eropa adalah Liga Peringkat Dua Tapi aku akan berjuang Tsubasa Iya Mengenai target 10-4-10 gol yang diajukan pelatihmu untuk Liga Peringkat Dua Kalau bisa berjuanglah Dan berusaha untuk mencapainya dalam pertandingan yang pertama Iya, aku juga bermaksud begitu Tadinya aku mengira dia akan terpukul karena dimasukkan dalam timri Tapi Tsubasa Jangan biarkan dia menabak gua lagi Ya Ya, luar biasa sekali Tsubasa berhasil lolos Tidakanku biarkan Tsubasa berhasil melewati penjaga gawang Goal 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 Tadinya pula baru dimulai dan Tsubasa telah berhasil mencetak golnya yang keempat Katalunia B semakin jauh meninggalkan Lamanca dengan 5-0 Goal 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 Spanyol, Subasa. Kita lihat saja. Datanglah ke Liga Italia, tempat sepak bola terkuat di dunia. Aku yakin pasti banyak tim lain yang sangat mengharapkan kau bergabung. Ayo, Subasa. Terima kasih, Yuka. Tapi aku masih belum ingin melarikan diri. Aku tidak bisa kabur begitu saja dari kota Barcelona. Yang indah ini, Spanyol. Akan diperlihatkan pada pelatih. Pada ribau. Dan juga pada semua orang yang ada di sini. Permenah sepak bola aku total akan sungguhnya. Sesuai dengan sumpahku waktu itu, akanku perlihatkan pada pelatih, rekan satu tim, dan juga semua orang. Permenah sepak bola aku total yang sungguhnya. Ya. Akan kutunjukkan pada semua orang yang ada di sini. Akan kutunjukkan pada pelatih. Saudara-saudara, coba kita dengarkan. Di Katalunia, Spanyol ini sedang dielulukan nama seorang pemuda, yaitu Subasa Ozora. Dialah pemain tangguh saat ini. Permainannya yang menakjubkan telah menarik perhatian seluruh penonton. Baik itu dari pihak kawan ataupun lawan. Serano tembak langsung, ayo. Baik. Ya, kita lihat gol. Operan yang sangat bagus dari Subasa telah menghasilkan gol oleh Serano. Penjaga gawang Lamanca sama sekali tidak berkutik. Ayo Subasa, tambah lagi golnya. Ayo. Orang macam apa dia? Saat sedang mengiring bola pun, kecepatannya sama sekali tidak menurun. Bahkan, malah semakin cepat. Saudara-saudara, Subasa masih terus mengiring bola ke depan. Apa yang akan dia lakukan? Oh, tendangan sudah dilakukan dan... Gol! Lagi-lagi gol! Untuk mainan yang cantik dari Subasa. Setelah tadi dia melakukan dribble dengan kecepatan yang tinggi, dia langsung melakukan operan silang dan berhasil mengecoh penjaga gawang. Satu angka lagi untuk Katalunia. Itu kan... Teknik submarine defense dari bowl. Kali ini akan kuhhentikan kau! Apa? Teknik putaran ribau. Subasa, dia telah menguasai tekniku sepenuhnya. Ya, saudara-saudara kita lihat kerja sama operan yang bagus dari Katalunia. Subasa di depan gawang memburu bola. Apakah bola terlalu tinggi? Ya, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Subasa. Mampukah dia mengejar bola yang tinggi itu? Oh, ternyata, saudara-saudara, itu bukanlah bola yang tinggi, tapi operan untuk tembakan salto yang akan dilakukan Subasa. Ya, tembakan salto yang bagus. Saudara-saudara, gol ini merupakan gol ke-6 yang dicetak oleh Subasa. Dia telah mencetak double hat-trick. Hidup Subasa! Hidup Subasa! Bagus! Keterlaluan! Ini bohong, kan? Dia masih mau mencetak gol lagi. Kalau begini terus gawat. Hei, Subasa! Hah? Waktunya sudah habis. Pertandingan sudah berakhir. Oh, oh ya? Saudara-saudara, kita lihat, Wasir sudah mengambil bola dari Subasa, dan peluit tanda berakhirnya pertandingan sudah dibunyikan. Dengan kedudukan 10-0, Kataluniawe telah menang mutlak dalam pertandingan membuka pada blok tiga Liga Tingkat Dua Spanyol ini. Subasa Ozon, sang kapten yang telah menarik kekuatan Kataluniawe, telah memperlihatkan kemampuannya yang menakjubkan dengan mencetak 6 gol, dan 4 umpan yang akhirnya berhasil membawa Katalunia menang dengan perolehan 10 angka. Ternyata, mencetak 10 umpan, 10 gol dalam satu pertandingan, memang mustahil ya? Ya! Subasa! Subasa! Biar dalam pertandingan apapun, kau selalu bertarung dengan segenap kemampuannya. Lalu, dimanapun dan kapanpun, kau selalu bermain sepak bola dengan wajah gembira. Suburlah, tidak sia-sia aku tetap tinggal di Spanyol. Kalau kau terus memperlihatkan sepak terjang seperti ini, kau pasti bisa memenangkan Liga Tingkat Dua Spanyol. Yuga! Maafkan aku, aku adalah Nezaki dari Ahriyan Totosport. Apakah setelah ini, kau mau menemui Subasa Ozora? Sekarang bukanlah saatnya untuk menemui Subasa. Subasa bukanlah seorang pemain yang harus bermain di Liga Tingkat Dua. Pasti dia akan segera naik ke tim utama. Aku juga tidak bisa terus santai seperti ini. Begitu kembali ke Italia, akan segera ku mulai latihan khusus untuk memperbaiki otot tubuhku. Wah, bagaimana? Kalian sudah melihatnya, kan? Benar kataku, Subasa itu memang hebat. Lihat, ini ada tanda tangannya. Wah, asik! Aku juga ingin mendapat tanah tangannya. Pinto! Terima kasih untuk dukungannya, ya! Wah! Kak Subasa! Pinto, kau kenal dengan Subasa, ya? Ya, begitulah. Para supporter katanya Spanyol sekalian, terima kasih banyak untuk dukungan yang kalian berikan! 10-0. Ini pertandingan debu yang luar biasa. Subasa, tempatmu bukanlah berada di sini. Cepatlah naik ke tim utama. Subasa, aku telah menyaksikan sambutan yang hangat untuk sepulang. Alhamdulillah. Subasa, ini pertandingan debu yang cocok untukmu. Dengar, teman-teman! Karena kemenangan besar hari ini, kita akan diberi bonus! Oh! Oh, bonus! Wah! Itu bagus! Di pertandingan yang berikutnya, kita juga harus menang dengan mutlak. Benar, kan, Kapten? Iya. Dengan begitu, kita akan dapat banyak bonus! Iya! Yay! Subasa, cepatlah! Hah? Ada telpon untukmu. Iya. Iya. Halo, Subasa? Kamu, Wakabayashi. Ada apa? Pertandingan pertamamu tadi sudah selesaikan. Hasilnya bagaimana? Kurang bagus sepertinya. Kurang bagus. Dasar bodoh! Seenaknya saja kau bilang itu kurang bagus. Padahal sudah mencetak 4 gol dari 4-4. Kalau keeper lawan mendengarnya, dia bisa marah sampai menangis. Dasar kau ini. Keterlalu. Oh ya, maaf ya, maaf ya, maaf. Tapi kita kan sudah berjanji. Biarpun ini Liga Tingkat 2, tapi tetap saja lawannya adalah tim profesional. Tidak semudah itu untuk mencetak 10 umpan dan 10 gol dalam satu pertandingan. Benar juga ya. Kalau kau terus main bagus, rasanya target tahunan kita bisa tercapai. Iya, kan aku capai di pertandingan berikutnya. Baguslah. Mudah-mudahan kau cepat naik ke tim utama, Subasa. Iya. Menjadi juara dalam Piala Dunia. Berikutnya giliranku. Slider, tidak akan kubiarkan kau mencetak 1 gol pun di pertandingan besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.